Halo guys, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel. Pada video kali ini, saya tidak akan mengulas tentang kopi, tapi saya akan unboxing dan melakukan tes singkat sebuah vacuum cleaner merek Multi Pro, di mana ini merupakan vacuum cleaner budget. Saya beli ini di bawah Rp500.000 di marketplace. Teman-teman bisa cari banyak sekali ya, toko yang menjual mesin vacuum cleaner ini. Oke, kita langsung lihat aja apa yang ada di dalam dus ini. Oke, langsung kita unboxing ya. Oke, jadi kita dapat kartu garansi ya. Kartu garansi, ini garansi 1 tahun ya, teman-teman. Kartu garansinya. Kemudian ini ada notanya ya, Rp463.000. Ini selang utamanya ya, selang utamanya. Saya simpan dulu, nanti kita coba pasang ya. Kemudian ini salah satu alat pembersihnya ya. Lalu ada sambungan tongkatnya ya, tiga batang. Kemudian ini mesinnya sendiri ya. Kita coba lihat. Ini kabelnya ya. Kita lihat apakah kabelnya cukup panjang. Kurang lebih tiga meteran lah ini kabelnya ya. Kemudian ini bisa dibuka ya. Coba kita buka. Bukanya ini ditekan begini ya. Terus kita angkat. Ini mesin dalamnya, seperti ini. Penghisapnya di sini, mesinnya. Mesinnya ada di sini ya. Kemudian ini filternya. Filter saringannya ya. Dalam sini. Lalu di dalam ini, masih ada lagi ini. Sambungan untuk penyedot debunya yang kecil ya. Yang tipi ini untuk celah-celah. Ini ada sikat. Sikat, saringan juga. Lalu ada dapat empat roda ya. Empat roda untuk dipasangkan di bawah sini. Di bawah sini ya. Empat roda. Dan ini tanky-nya. Ini kapasitas 10 liter. Lalu terakhir kita dapat manual box nih. Manual box-nya. Nanti saya akan baca. Manual box-nya. Tapi di sini. Kita bisa lihat mungkin. Fiturnya ya. Fitur-fiturnya. Coba kita ada nggak ya. Kemudian ini ya. Power consumption-nya. 650 Watt ya. Ini modelnya. Tegangannya ya. Jadi ini butuh dayanya 650 Watt. Ya. Cukup kecil dayanya. Teman-teman yang listriknya 1300-1900 pun masih bisa pakai. Ini yang kita dapat di packing-nya. Kemudian tadi di dusnya ini. Ada informasi juga ya. Informasi tentang. Daya. Daya ya. 650 Watt. Kapasitas tanky 10 liter. Ya. Berat totalnya 5,5 kilo. Oke itu. Video unboxing-nya. Nanti saya akan coba rakit. Terus kita tes daya hisap dan daya tiup-nya ya. Oke. Kita akan coba rakit dulu ya teman-teman. Jadi untuk merakit-nya. Pertama kita pasang rodanya dulu ya. Ini tinggal dicolok aja nih. Di sini lubangnya udah ada. Colok aja. Pantatnya ya. Colok. Terus filternya kita pasang di sini ya. Tinggal taruh aja begini. Kemudian mesinnya kita tutup. Sesuaikan aja ya. Ini ada cantalannya di sini. Tutup. Sudah selesai. Lalu di sini ada dua lubang nih. Ini untuk yang menghisap di sini. Untuk lubang yang tiup. Jadi. Lagum cleaner ini bisa untuk menghisap kotoran yang kering. Ataupun menghisap air bisa. Dan bisa digunakan untuk blower ya. Atau mentiup. Terus ini yang selang panjangnya ini. Kita pasang di sini aja. Kalau kita mau buat tiup ya. Pasang di sini. Terus kita kunci. Lock ya. Kalau mau. Kemudian ini sambungannya. Kita tinggal pasang aja. Misalkan ini kita pakai satu pipa. Kita tinggal sambungkan aja di sini ya. Seperti ini. Yang sambungan yang kecilnya. Satu seperti ini. Ya. Ini tinggal. Sudah bisa siap untuk digunakan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini pipanya bisa disambung lagi ya. Tadi kan dapet tiga. Kita akan langsung tes tiup ya. Sorry. Tes. Kita akan tes. Hisap dulu ya. Kita tes hisap dulu. Sebentar saya colokkan dulu ya. Oke. Ini aku udah colok ke listrik ya. Kabernya. Aku colok ke listrik. Dan ini tombol powernya ada di atas sini ya. Di sini tombol powernya. Kita coba dengerin suaranya dulu ya. Kita coba. Nyalakan. Kita dengerin suaranya. Suaranya seperti ini. Suaranya lumayan ya. Lumayan berisik. Tapi ini gak berisik-berisik amat sih sebenarnya. Itu ya. Terus kita coba tes tiup ya. Aku ada beberapa sampah. Eh sorry. Kita tes hisap. Ini ada sampah. Aku akan coba sedot ya. Bisa gak ya. Kita nyalakan. Ini mungkin terlalu besar. Klasiknya dat. Tidak ada yang datang. saya coba daya hisapnya ya itu tadi tes hisap ya tes hisap kalau menurut aku dari satnya sih lumayan lah ya untuk wakum cleaner seharga begini ya cukup lah untuk membersihkan debu-debu di mobil atau di lantai sofa ya apapun ini lumayan lada hisapnya kita lanjut nanti tes untuk tiup ya Oke sekarang kita lanjut tes tiup ya aku pindahin dulu selangnya ke yang lubang atas ya untuk tiup ya udah aku pasang lubang atas ini ada sampah plastik ya kita coba tiup nih seberapa kuat ya kita nyalakan dulu mesinnya ya gua gua teman-teman mental semua tuh kita ulang ya kita ulang lagi tes tiup sekali lagi ya nih anginnya kenceng nih kenceng anginnya ya aku arahkan ke sampah di meja ya langsung terbang semua nih kenceng ini temen-temen tiup ini bisa untuk ngeringin ya untuk ngeringin karpet atau apa gitu ya ini bisa jadi blower bagus ini temen-temen ya cocok nih buat keringin bulu anjing juga bisa kali ini ya blower bagus Oke jadi kesimpulannya ya kalau menurut saya dengan harga 463.000 barang vacuum cleaner ini worth it ya worth it untuk dimiliki menurut saya ya harga 493.000 itu udah termasuk mulai ini sudah cari-cari-cari ya dan dia bisa multifungsi lagi bisa untuk kering basah dan tiup blowernya itu ya lumayan banget buat temen-temen yang lagi butuh nih saya recommended nih vacuum cleaner ini oke sekian dulu video unboxing kita buat temen-temen yang belum subscribe mohon bantuan untuk dukung channel saya ya supaya bisa kasih semangat lagi untuk bikin video yang baru buat temen-temen yang udah subscribe thank you see you guys